Dan lagi teman-teman, King EJ, King EJ, King EJ, King EJ berada di antar 2 pemain teman-teman Oke guys, ulang cubu-cubu Nah teman-teman, kali ini kita bakal membahas permainan dari King EJ yang 2 sel teman-teman Nah kali ini kita bakal membandingkan cara permainannya ketika di PSI Bandung sampai dengan Bayangkara FC Nah apakah, apakah nih ya di Bayangkara FC secara permainan ataupun posisinya sudah tepat Apakah lebih tepat ketika permainan di Persib Nah, pasti kalian penasaran, kita langsung menuju ke grafis Nah ini teman-teman starting 11 yang terakhir kali digunakan Bayangkara FC teman-teman Di Liga 1 pekan ketiga ketika menghadapi Persija Jakarta yang skor akhirnya 2 sama Nah kita langsung menuju ke posisi 2 sel Dengan menggunakan formasi 4-2-3-1 teman-teman Walaupun secara permainan kadang mereka berubah formasi mereka teman-teman Menjadi 4-4-2 yang dimana Renanda Silva bakalan bertandem dengan 2 sel Nah tapi kita fokus dulu ke 2 selnya Nah disini teman-teman 2 sel sama Renanda Silva sering berbagi tugas Kok berbagi tugas? Nah kenapa? Karena 2 sel teman-teman ketika berada di posisi Dutra Yang langsung head-to-head sama Dutra Renanda Silva teman-teman bakalan berada di posisi disini Nah jadi saling membantu teman-teman Saling meng-cover ketika 2 sel berada disini Renan bakalan berada disini Nah sebaliknya teman-teman 2 sel berada disini Renan bakalan berada disini Nah terus menerus seperti itu teman-teman Terus menerus seperti itu Yang dimana peran 2 sel juga pada pertandingan ketika menghadapi Persija Dan khususnya bersama BFC teman-teman Lebih banyak bermain seperti tembok Lebih menjaga bola dan lalu mengalirkan bola teman-teman Beda ketika bermain di Persib Yang dimana dia lebih stay di satu posisi Yang dia menunggu bola datang ke dia Menunggu bola datang ke dia dan tidak turun ke bawah terlalu jauh Yang menariknya lagi teman-teman Pergerakan 2 sel di Bayangkara FC Sering banget itu turun ke belakang teman-teman Dan berapa momen 2 sel sering tidak berada di posisi depan Yang seharusnya itu posisinya Dia malah berada jauh teman-teman di sisi belakang Untuk membantu line pertahanan Dan ini teman-teman Biasanya tidak dilakukan oleh 2 sel di Persib Bandung Yang dimana di Persib Bandung Sekali lagi dia lebih stay di depan untuk menjadi goal getter Nah itu yang pertama teman-teman Yang kedua Nah 2 sel teman-teman sering berada di posisi sisi kiri Ketika dapat bola dari belakang teman-teman Misalnya Awansi itu melakukan direct ball ke depan Dia langsung teman-teman berpindah posisi ke sisi kiri Permainan dari Bayangkara FC Dan permainan sisi kanan Persib Bandung Dari Awansi itu langsung ke belakang teman-teman Nah dia sebagai tembok yang menerima bola Dan selanjutnya dia mengalirkan bola Baik itu ke Adam ataupun ke Ihsan Temisan ataupun Herbgui Nah Renanda Silva mengisi posisi yang ditinggalkan oleh 2 sel Nah selanjutnya ketika 2 sel berada Bermain passing to passing dengan Renanda Silva teman-teman 2 sel berada di sini Memegang bola Diumpan oleh misalnya Adam Alis teman-teman Mengumpankan 2 sel Nah 2 sel sebagai tembok Nah terus itu teman-teman pemain-pemain second line dari Bayangkara FC Bakal maju ke depan masuk Misalnya Renanda Silva masuk ke depan Misalnya Herbgui masuk ke depan Adam Alis ataupun Sadil Ramdhani teman-teman Beda ketika dia di Perse Bandung Nah di Perse Bandung Pemain yang seperti Renanda Silva Tidak dipunyai oleh Perse Bandung Makanya teman-teman Di Perse Bandung King Eji lebih lalu asal Lebih bebas Mau menentukan posisi permainan di mana Nah kalau di sini BFC teman-teman Karena ini plus minus teman-teman Nah kalau ada Renan Pergerakan 2 sel bisa dikaper Tapi yang aku apresiasi itu 2 sel teman-teman Bisa menjaga ego-nya ya Menjaga ego-nya Untuk bisa berbagi dengan Renanda Silva Nah kita lanjut Ketika di BFC teman-teman Renanda Silva bakal langsung head-to-head sama Dutra Ataupun langsung head-to-head dengan Ryuji Nanti biar aku kasih cuplikan videonya Nah sedangkan di Perse Bandung teman-teman 2 sel rata-rata teman-teman Dia sering memposisikan posisinya di antara 2 pemain Nah biasa dia berada di sini Biasanya dia berada di sini Biasanya dia berada di sini Untuk di Perse Bandung Nah beda di BFC teman-teman Dia mau gak mau harus head-to-head langsung Biasa berada di sini Biasa berada di sini Biasa berada di sini Biasa berada di sini Nah tapi Di babak kedua pada pertandingan ini EJ teman-teman merubah cara pemainannya Dia lebih stay di depan Dan pastinya teman-teman Sering berada di sisi tengah Ataupun di antara 2 pemain yang aku sampaikan sebelumnya Berada di sini Atau berada di sini Berada di sini Nah itu lebih efektif Buktinya apa? Buktinya goal dari King EJ teman-teman Melalui tandukan Nah langsung aja kita lihat kecuplikan videonya ya Nah ini teman-teman kita lihat dulu Ketika di Perse Bandung Nah ini teman-teman posisi dari King EJ Nah Nah di sini teman-teman Pemain-pemain Perse ada mengkaper teman-teman Ada 3 Nah lihat apa yang terjadi teman-teman ya Kita lihat Nah kita lihat Nah kita lihat Fokus ke EJ teman-teman ya Ini salah satu yang menurut aku Cerdik deh Seorang striker cerdik Kita lihat Nah jadi teman-teman di sini Secara head to head Benny Wahyudi yang mengawal King EJ teman-teman Kita lihat Nah lihat teman-teman Jeber Jeber Lihat teman-teman King EJ melebar ke sisi kiri Permainan Permainan Nah di sini teman-teman CB2 dari PSM Makassar Menjaga pemain second line dari Perse Bandung Dan diam berhadapan dengan pullback PSM Makassar Lihat teman-teman Lebih leluasa perlukan EJ Lihat teman-teman Jeber Gak sampai di situ aja Bakalan kita lihat lagi Nah ini lagi teman-teman Kita perhatikan ya King EJ lebih stay dia di dalam teman-teman Sebagai memang goal geter Goal geter sejati teman-teman Tanpa harus turun jauh-jauh ke pinggir Ke kanan ke kiri Ya walaupun memang teman-teman Berapa kali Kalau kita melihat pertandingan PSM Ketika deadlock dari sisi tengah King EJ mau turun ke belakang teman-teman Sebagai perusaha Untuk melewatin pemain-pemain Dari line belakang lawan Yang dihadapin PSM Kita lihat ya Ini dari sisi kanan lagi teman-teman Dan lagi teman-teman King EJ King EJ King EJ King EJ Berada di antar dua pemain teman-teman Ini hobi Posisi yang disukain oleh King EJ teman-teman Sangat-sangat disukain Kita lihat Nah lihat teman-teman Ini super cerdik nih Apa yang dilakukan King EJ Nah lihat teman-teman Jadi Di antar celah pemain inilah Dia selalu memanfaatkan Apa yang terjadi Jajajaber Walaupun sedikit Apa ini yang kita sebut ya Ini menurutkan apa nih teman-teman Kalau misalnya seperti ini dilakukan Perhatikan ini Kita perhatikan Lihat-lihat Nah Ini apa yang dilakukan teman-teman Iya Jeber Jadi secara pergerakan itu Sedikit berbeda teman-teman Kita lihat lagi lanjut ya Nah ini teman-teman Pemain Persib Turun ya Mereka turun semua Haryono Pemain Persib Pemain Persib Pemain Persib Pemain Persib Nah yang stay di depan Yaitu King EJ teman-teman Kita lihat apa yang dilakukan lagi ya Nah direbut Nah perhatikan teman-teman Dia lagi dan lagi Berada di posisi seperti ini Dia meletakkan dirinya di celah Antar celah Sedangkan di BFC teman-teman Dia harus berbagi peran Dengan Renanda Silva Kita lihat Nah Jok 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 Jeber Kita lanjut lagi ya Nah ini lagi dan lagi teman-teman Semua pemain Persib mundur ya Semua pemain Persib mundur di belakang Nah sedangkan di depan siapa King EJ King EJ stay 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 di depan Menerima attack attack Bola counter attack Dia langsung Lari dengan sekencang mungkin teman-teman Kita lihat lagi apa yang terjadi Nah ini teman-teman King EJ Lihat-lihat Nah putus bola Kan Berada di antar celah lagi teman-teman Antar celah Iya Lari lah Ber Nah ini teman-teman Posisi Renanda Silva Ini posisi 2 sel teman-teman Nah dia langsung head-to-head Dengan posisi dari Dutra Pemain belakang Persib pee Ini membuat Kesulitan teman-teman Nah, nah, lihat teman-teman Langsung head to head Nah, ini teman-teman Dan sebagai tembok ya Sebagai tembok kita lihat Putus Itulah membuat posisi dua sol Agak sedikit kesusahan di awal musim ya Kita lihat nanti di akhir musim Ya, nggak tahu gimana kan Tapi di babak kedua Udah dilakukan perubahan oleh King AJ juga Kita lanjut lagi ya Nah, ini teman-teman Lagi dan lagi ya Posisinya langsung head to head Sama Dutra Sedangkan di sini teman-teman Ada pergerakan Renanda Silva Nah, ini yang membuat Lagi ya harus aku sampaikan Dua sol kurang menunjukkan performa terbaiknya Kurang bebas bergerakan teman-teman Nah, kalau di persip Dia berada di sisi tengah nih Kebanyakan Walaupun memang ada pinggir Sisi kanan Sisi kiri permainan ada Tapi Kalau hal-hal bola seperti ini teman-teman Dia biasanya ajak Lari teman-teman Posisinya di sini Langsung lari teman-teman Itu untuk apa tujuannya Salah satu untuk Membuat back dari Pemain lawan Lebih susah untuk menjaga Dalam satu pemain itu sendiri Jadi hasilnya kalau seperti ini teman-teman Kita lihat Tertahan ya Dua sol juga Nah Dua sol juga Nggak bisa lari Nggak bisa Memposisikan diri kosong Karena langsung Head to head sama Dutra Yang dia nggak bisa Memposisikan diri Lebih kosong Misalnya dia ke tengah Meletakkan diri Di celah antar pemain teman-teman Putus lagi Kita lanjut ya Ini teman-teman King AJ ya Turun jauh ya Ke belakang ya Kita lihat Nah, lihat-lihat nih King AJ teman-teman Dia juga merebut bola Pemutus bola juga Nah Kemudian teman-teman Dari luar ini Dia mendapat bola Masuk teman-teman Sangat-sangat jauh ya Ini sangat-sangat Memaksakan banget Nih ini teman-teman Nah Sangat-sangat jauh Ada yang menjaga Ada yang mengkaper Pergerakan yang menutup teman-teman Ada Rohit Ada Rezaldi Ada Dutra Dan ini bukan posisinya banget Jeb-jeb-jeber Nah, ini teman-teman King AJ sebagai tembok nih Bisa kalian perhatikan nih King AJ sama Markumota King AJ melebar ke kiri ya Kita lihat Apa yang terjadi Sebagai tembok Nah Berduel Lihat-lihat teman-teman Putus kan Putus disini sebagai pelanggaran lagi Nah, disini teman-teman Diisi oleh Renanda Silva Yang aku bilang tadi Terjadi teman-teman kan King AJ lebih terlalu banyak turun Jarang stay di posisinya teman-teman Itu yang sangat disayangkan banget Nah Jadi ada sedikit perbedaan teman-teman Nah, tapi Ini juga yang positif Nah, tadi Posisi King AJ ada yang meng-cover Itu Renanda Silva Nah, ini teman-teman posisi King AJ ya Nah, dia di antara teman-teman Ini posisi kesukaannya ketika di versif Antara CB ya Dutra dan Ryuji Otomo Kita lihat Jeber Nah, teman-teman Sampai sini aja video Kalau suka kan video ini Udah tahu apa yang harus kalian lakukan See you the next video Bye